Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Asif Anjelus Mana Di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Bagaimana caranya menggunakan Google Maps secara offline Artinya kita bisa menggunakan Maps Tanpa harus terkoneksi ke internet Ingin tahu bagaimana caranya Langsung saja kita praktekan Yang pertama tentu saja kita harus membuka aplikasi Google Maps Saya yakin kalau Anda pengguna Android Aplikasi ini sudah terinstall di dalamnya Lalu kita klik saja Google Maps nya kita klik Nah sekarang ini contohnya Saya sudah berada dalam sebuah Maps Misalkan saya mau mencari SMA N2 Depok Saya cari SMA N2 Depok Nah ini dia SMA N2 Depok Ini kita menggunakan koneksi internet Tepatnya menggunakan koneksi GSM Koneksi kartu Indosat Nah kalau misalkan nanti kita tidak ada koneksi menggunakan GSM Atau Wi-Fi Nah bagaimana caranya Caranya sangat mudah rekan-rekan semuanya Caranya adalah kita back dulu Kita back dulu Kita back dulu Kemudian di bagian atas Di bagian pojok kanan atas Ada logo avatar Burung hantu ini Silahkan di klik saja Diklik saja Kemudian di bagian bawahnya ada namanya offline maps Nah di bagian offline maps ini yang harus kita klik Contoh saya akan klik offline maps nya ya Nah kemudian Setelah itu kita harus memilih Select your own map Karena nanti kita akan memilih peta yang kita inginkan Seperti tadi saya akan mencari SMA Negeri 2 Depok Berarti saya ingin mencari peta di sekitar SMA Negeri 2 Depok Maka kita pilih select Nah maka nanti Akan ada sebuah Arsiran peta ya Dimana nanti setiap Seleksi ini akan menghasilkan Yang namanya Kapasitas Kapasitas atau ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan Arsiran peta ini Contohnya ini Seleksi peta di atas ini Ukurannya adalah 590 MB Nah kalau Anda banyak memiliki ruang kosong sih tidak masalah ya Cuman kalau yang diperlukan kita memang tidak terlalu luas seperti ini Ini kan penampangnya luas sekali ya Dari mulai Jakarta sampai dengan Bogor masuk Nah saya kan tadi hanya perlu SMA Negeri 2 Depok Maka saya tinggal Besarkan saja ya Saya tinggal tap lalu dibesarkan Seperti biasa membesarkan gambar ya Nah seperti ini Kita lihat bedanya Dari 500 menjadi 195 sekarang ya Menjadi hanya 195 saja Nah kalau belum puas juga Kita ingin lebih besar lagi Silahkan di tap Dibesarkan lagi Nah ini dia Ini ukuran maksimal ya Yang bisa kita dapatkan ya Yaitu 135 MB Ini saya tidak bisa memperbesar lagi Ya tidak bisa memperbesar lagi 135 MB Nah cuman memang Sudah cukup sih Karena SMA 2 sudah termasuk disini Lingkungan sekitarnya juga sudah masuk Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik saja download Ya Kemudian kita klik download Nah seperti ini Ya Nanti kalau misalkan sudah selesai Maka nanti akan tersimpan Ya akan tersimpan disini Seperti ini ya Ada Cibinong Ya ada peta lain-lain Itu akan tersimpan disini Nah seperti ini Oh iya Tadi mengapa Bukan SMA Negeri 2 Depok Karena tadi Mencarinya itu Ternyata mencari Lokasi sekarang Lokasi saya sekarang Jadi yang didownload barusan itu Adalah peta Cibinong ya Kita ulang Kita ingin mencari SMA 2 Depok ya Nah disini Yang akan dicari Nah disini Ya dicari SMA 2 Depok ya Kemudian di close dulu Nah baru kita klik Pojok kanan Yang burung hantunya Lalu kita klik Offline Maps Nah kemudian Select your own maps Nah baru ini SMA Negeri 2 Depok ya Ini sudah ukuran maksimal Lalu klik download Klik download now Nah nanti akan mendownload seperti ini Tuh ya Maps 3 Downloading Nanti proses mendownloadnya sih cukup lama ya Agak tergantung koneksi internet kita Nah ini baru 7% Baru 8% ya Tuh akan terus berjalan Kita tunggu ya Sampai dengan 100% Agar kita juga bisa melihat bedanya ya Mana peta yang tadi yang Cibinong Yang sesuai dengan lokasi kita Mana yang peta yang barusan Yang kita akan cari Kita tunggu Oke sudah selesai Sekarang maps ketiga Sudah selesai di download Ya Sekarang kita akan coba untuk Mematikan internet kita ya Nah sekarang dimatikan Dimatikan Kemudian internet kita matikan Wifi nya sudah mati Kemudian internetnya Kemudian internetnya Dari kartu GSM nya juga kita matikan Mobile data nya kita matikan Oke Mirroring nya masih tetap jalan ya Nanti ke depan saya akan praktekan Bagaimana cara mirroring Tanpa koneksi internet ya Seperti ini Hanya menggunakan kabel Nah Oke Sekarang kita akan cek ya Google Maps nya secara offline Ini murni ya Tidak ada koneksi internet ya Kita klik maps ya Oke Dan sekarang Karena memang tidak ada internet ya Kita tinggal Kalau memang mau melihat peta Yang Sudah kita save ya Kita tinggal klik Di pojok kanan atas ya Dan klik offline maps Nah Kita tinggal memilih peta mana ya Yang tadi sudah kita simpan Tadi kan kita maps 3 ini Kota Depok ya SMA Negeri 2 Coba kita klik ya Nah Disini ternyata sudah ada ya Kota Depok nya Atau SMA Negeri 2 Depok nya Kita tinggal Klik saja disini Nah Langsung Bisa Dicari Nah Di bawah tadi ada keterangan tuh ya Bahwa sekarang kita bisa menggunakan Secara offline Kita Ini saja ya Kita perbesar ya Kita perbesar ya Kita perbesar ya Kita perbesar Nah Ini dia ya SMA 2 Depok Tuh Tuh Kita bisa mengperbesarnya Geser-geser dan lain-lain Tanpa koneksi internet Karena petanya sudah tersimpan Ini Cibinong juga Karena sudah tersimpan Kita bisa mencari Kita buktikan Apakah secara offline Kita bisa mencari Misalkan kota Bandung Nah Kita akan buktikan Bisa tidak Karena kan Bandung Belum disimpan tadi ya Kita akan cari Bandung Ya Kita coba Perbesar Ya Hanya Bagian besarnya saja ya Nih Limited info Ya Infonya hanya terbatas tuh Jadi kalau kita perbesar Tidak ada apa-apa Di dalamnya Ya Tuh Tidak ada apa-apa Hanya jalan besarnya saja Karena di bawahnya Karena di bawahnya ada Keterangan offline Dan hanya info yang terbatas Lain halnya Kalau kita Di Cibinong yang tadi ya Karena sudah kita simpan Ya Lokasi-lokasinya sudah kita simpan Di HP kita tadi Sudah disep ya Jadi tentu saja Dengan cara ini Kita bisa Yang pertama Bisa mencari tempat Apapun Selama Tempat tersebut Sudah Areanya sudah disimpan Di HP kita Ini merupakan Sebuah cara yang Sangat keren Sangat efektif Ya Manakala kita ingin Berpergian Atau ingin mencari Sebuah tempat Baik itu mungkin Yang bisa saya bagikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh